Sebagai hewan yang hidup di dalam koloni, tidurnya nyak jadi tantangan bagi pinguin. Gak cuma berisik, mereka juga sering bersenggolan dengan pinguin lainnya. Belum lagi mereka juga perlu waspada terhadap predator dan tetangga yang suka cahil mengambil material sarangnya. Baru-baru ini para penelitian membuat hasil penelitian terhadap pola tidur pinguin tali dagu saat musim bersarang. Temuan ini mengubah pandangan umum tentang bagaimana hewan tidur pada umumnya. Pasalnya, pinguin bisa tidur ribuan kali dalam sehari. Pertama, hidup di dalam koloni gak seseru itu. Hidup ramai-ramai kesannya menyenangkan dan aman dari predator. Nyatanya gak seperti itu. Pinguin tali dagu malah kehilangan waktu istirahat. Pinguin tali dagu atau chin strap pinguin merupakan salah satu jenis pinguin yang tinggal di pulau-pulau sekitar kutub selatan. Mereka didapatkan tali dagu karena garis hitam tipis khas yang memanjang dari telinga satu ke telinga lainnya. Menurut Animal Diversity, koloni di kebeluhan sandwich selatan saja terdiri dari lebih dari 10 juta ekor. Populasinya diperkirakan mencapai sekitar 7,5 juta pasang. Saat musim bersarang, sepasang pinguin akan berbagi tugas. Satu hidup pinguin mengerami telur, sementara pasangannya pergi mencari makan. Saat pasangannya kembali, keduanya akan berganti peran. Dalam koloni yang hidup tikus, tidur dinyak mempunyat jadi tantangan bagi pinguin yang mengerami telur. Namun menyempatkan waktu tidur juga berarti hilangnya keperkataan terhadap bahaya di sekitar. Ada burung sekuah yang suka mengintai telur dan anak-anak pinguin yang tidak dijaga dengan baik. Belum lagi para tetangga sebelah suka mencuri material sarang untuk dipakai sendiri dan beresiko melukai telur dan anak-anak disarang. Pinguin tali dagu perlu putar otak supaya bisa beristirahat tanpa mengorbankan waspadaan. Kedua, pinguin tali dagu tidur ribuan kali dalam sehari. Won Yong Lee, seorang ahli ekologi perilaku dari Korea, pertama kali dapat didepenelitian saat mengamati pinguin tali dagu di pulau King George, Antarctica. Dari pengamatannya, pinguin yang bersarang terlihat sering memecahkan matawak dalam waktu sikat. Won Yong Lee kemudian bekerjasama dengan ahli ekofisiologi tidur dari Perancis, Paul Anthony Liborel. Beserta peneliti-peneliti lainnya untuk mempelajari pola tidur pinguin. Tim peneliti memiliki 14 ekor pinguin tali dagu dari ribuan kasa yang ada di pulau King George. Burung-burung ini dipasangkan sensor untuk pelacak aktivitas otak cat. Usai melakukan pengamatan berminggu-minggu, para peneliti mendapatkan hasil yang mencengangkan. Dalam sejam, pinguin tali dagu tidur mikro sebanyak lebih dari 600 kali. Tidur mikro itu sendiri adalah tidur singkat yang biasanya kamu alami secara tiba-tiba dan kamu tidak sadari saat kekurangan tidur atau alami kedua tidur. Nah, masing-masing tidurnya pinguin ini berlangsung sekitar 4 detik saja. Di lansir laman Science News, pinguin ini juga diketahui kadang-kadang cuma tidur dengan satu belahan otaknya, sementara belahan otak lainnya tetap berjaga. Dalam sehari, pinguin tali dagu bisa tidur sebanyak lebih dari serap puluh ribu tali. Kalau semua tidur mikro-nya, dijumlahkan mereka lebih dari 11 jam tidur. 3. Tubuh pinguin dapat tetap istirahat yang dibutuhkan Meskipun pola tidurnya terpecah-pecah, kelihatannya pinguin tali dagu tidak mengalami efek buruk. Kesimpulannya ini diambil dari tim meneliti usai pengamatan berbingung-bingung. Meskipun mereka tidak memutuskan secara langsung apakah si burung dapat memanfaatkan restorasi dari tidur uniknya ini, fakta kalau pinguin tali dagu bisa bertahan hidup dan berhasil membesarkan anak-anaknya jadi bukti kalau si burung dapat istirahat yang dibutuhkan. Kelindingan saraf saat memberikan ruang untuk istirahat dan pemulihan saraf bagi pinguin ini. Manfaatnya bisa terkumpul sepanjang hari. Oleh karena itu, pinguin bisa lebih fleksibel dalam membagi waktu tidurnya menjadi jangka pendek atau panjang. Tergantung tuntutan waspadaannya. Tulis tim peneliti dalam temuannya yang dipublikasikan Jurnal Science pada akhir November 2023 lalu. 4. Pola tidur unik pinguin tali dagu belum pernah ditemukan pada hewan lain Tidak cuma pinguin tali dagu, beberapa mamalia laut dan jenis burung lainnya juga pola tidur yang aneh. Misalnya lumba-lumba salah satu hewan tercedak setidurnya ini juga bisa tidur dengan separuh otaknya saja sehingga mereka bisa tetap waspada selagi istirahat. Bebek, malar, atau itik melawar juga sama. Fire, atau sepada terhadap predator. Mereka tidur dengan separuh otaknya. Ada juga anjing laut gajah yang mengurangi jam tidurnya secara drastis saat mereka berada di dalam laut. Namun tidur mikro unik yang dilakukan pinguin tali dagu belum pernah terjadi sebelumnya pada hewan lain. Tidur mikro diataui juga dilakukan oleh albatros. Adaptasi ini bikin burung laut raksasa ini bisa beristirahat selagi terang. Paul Antoina leburel mengamini kalau memang ada temuan kondisi tidur seperti tidur mikro pada spesies lain. Namun belum ada hewan yang selalu tidur dengan cara seperti pinguin tali dagu tuturnya pada halaman Life Science. Pinguin tali dagu sudah beradaptasi dengan dojutan berat dari lingkungannya untuk selalu waspada. Mereka menemukan cara untuk beristirahat sambil tetap terjaga demi anak-anaknya. Sama seperti manusia, mereka juga sayang terhadap anak-anaknya dan akan melakukan apapun untuk berhidupnya. Terima kasih telah menonton!